Misuan 80 tahun, kakek yang hidup sebatang kara selama 5 tahun tinggal di kubuk reot di Kelurahan Kauman Kecematan Serengat Kabupaten Blitar, minggu pagi dikunjungi oleh Wakil Bupati Blitar, Marhenis Urip Widodo. Wabu Blitar datang bersama 80 biker yang tergabung dalam komunitas raga bersepeda Pancilara Cycling Club atau PLCC tanpa pengawalan protokoler. Orang nomor 2 di Kabupaten Blitar ini sengaja mendadak berkunjung setelah mendapat laporan warga. Saat tiba dikubuk berukuran 2x1,5 meter tempat tinggal Misuan yang lumpuh bertahun-tahun, Wakil Bupati Blitar tertegun dan meneteskan air mata karena terharu dengan kondisi kakek sebatang kara tersebut. Wabu Blitar ini mengaku hatinya merasa teriris dan merasa bersalah sebagai pimpinan tidak mengetahui jika warganya ada yang bernasib seperti Misuan. Bahkan saat Wabu berbincang-bincang dengan Misuan, Wabu menyeka matanya menahan kesedihan yang mendalam. Selain berkunjung guna melihat secara langsung kondisi kakek malang, Wabu Blitar juga menyerahkan bantuan berupa beras, sejumlah uang, serta membantu material bangunan. Ia juga berjanji akan memperbaiki rumah Misuan agar hidupnya lebih sehat. Misuan tinggal sebatang kara mengalami lumpuh setelah jatuh dari pohon nangka 5 tahun lalu. Semenjak itu, Misuan tidak bisa bekerja lagi untuk makan sehari-hari dari belas kasih tetangga. Dan lebih tragis lagi saat hujan, gubuk reot yang dihuni Misuan bocor. Dan harus menahan kedinginan karena dinding terbuat dari bambu banyak yang berlobang. Dari Blitar, Muhammad Asrofi melaporkan.